Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Indosiar yang tayang hari ini 22 November episode 241 Nampaknya kali ini malah menceritakan perihal ayah ilham yang ternyata selama ini membohongi semua orang termasuk ilham Dan kali ini nampaknya malah bercerita kepada ayah dan juga ibundanya yaitu Foke dan juga Lian tentang kejahatan dan kebohongan ayah ilham itu Tampaknya malah tak menyangka ternyata selama ini ayah ilham berpura-pura lumpuh demi menjauhkan dirinya dan juga ilham Namun nampaknya kali ini baik Foke dan juga Lian meminta kepada malah untuk tidak jahat kepada siapapun termasuk ayah ilham Walaupun selama ini sudah membohonginya Karena notabene orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anaknya Dan mungkin menurut ayah ilham yang terbaik adalah memisahkan ilham dan juga malah Dan kali ini baik Foke dan juga Lian benar-benar berharap malah tidak marah kepada ayah ilham Dan benar-benar harus menerima apa yang menjadi keputusan ilham setelah tahu ayahnya berpohong selama ini Dan berharap bagi Foke dan juga Lian malah tidak berpohong seperti yang sudah-sudah terjadi sebelum-sebelumnya Menurut Lian dan juga Foke kali ini apapun yang terjadi pada malah harus saling terbuka kepada orang tuanya Apalagi kali ini apa yang menimpa ilham benar-benar mungkin menyakitkan bagi ilham Namun itu mungkin salah satu cara bagi ayah ilham menentukan yang terbaik untuk ilham Namun nampaknya kali ini Foke dan juga Lian meminta kepada malah untuk berbicara kepada ilham Untuk tidak melawan ayahnya walaupun kali ini sang ayah sudah berbohong tentang kelumpuhannya tersebut Dan kali ini malah berjanji akan berbicara kepada ilham untuk tidak memusuhi ayahnya yang sudah ketahuan kebohongannya Sementara itu kali ini keluarga prik benar-benar sangat bahagia Karena pada akhirnya hubungan Ibu Yanti dan juga keluarga prik kembali membaik Seiring kali ini kita sudah memaafkan Ibu Yanti atas kesalahan-kesalahannya selama ini Dan kali ini semua keluarga prik selalu welcome kepada Ibu Yanti Dan kali ini mereka benar-benar menerima kembali Ibu Yanti menjadi salah satu keluarga mereka lagi Apalagi kali ini kita benar-benar bersyukur karena hubungan dirinya dengan Ibu Yanti Kembali membaik setelah kesalahpahaman-kesalahpahaman terjadi karena ulah ramah Namun semua sudah terpongkar dan kali ini semua benar-benar senang dengan Ibu Yanti yang kembali ke keluarga prik Sebaliknya Ibu Yanti benar-benar merasa bersyukur karena bisa kembali bergabung dengan keluarga prik dan keluarga prik kembali menganggap dirinya sebagai bagian dari keluarganya Itu yang benar-benar Ibu Yanti berterima kasih kepada kita dan juga seluruh keluarga prik Karena kali ini kembali percaya lagi kepada Ibu Yanti yang notabene pernah berbuat salah kepada keluarga prik Namun bagi keluarga prik kali ini semua sudah berakhir dan kali ini semua akan baik-baik saja dan bersatu kembali tanpa ada permusuhan satu sama lain Dan terlihat Ibu Yanti pun benar-benar bahagia dekat kembali dengan keluarga prik Sementara itu nampaknya kali ini Teo Pocil pun akhirnya bersekolah bersama Walaupun nampaknya Kiko masih bersedih dengan kenyataan orang tuanya yang akan bercerai memang benar-benar menyakitkan Namun kali ini Raja dan juga Charlotte sebagai sahabat Kiko mencoba untuk menyemangati Kiko dan pastinya Kiko bisa melewati masalah-masalah ini Dan kali ini Charlotte berharap Kiko akan kembali ke orang tuanya karena sepertinya orang tuanya benar-benar sangat mencemaskannya Terutama Ibu Kiko Dan kali ini Kiko sepertinya masih bingung apakah harus kembali kepada ibunya atau justru sementara akan tinggal di tempat Raja terlebih dahulu untuk menenangkan pikirannya Dan kali ini pun Raja benar-benar sangat welcome terhadap Kiko Kapan pun Kiko mau akan selalu terbuka pintu kamar Raja untuk Kiko Dan berharap kali ini bagi Raja dan juga Charlotte Kiko bisa secepatnya menyelesaikan masalah dan menerima apa yang sedang terjadi di keluarganya Karena itu adalah salah satu dari kehidupan yang harus Kiko jalankan walaupun tidak enak di hati Kiko dan merasa Kiko benar-benar don Namun itu semua adalah proses kehidupan yang harus Kiko jalankan saat ini Wah kira-kira akan seperti apa ya guys permasalahan Kiko kali ini Akankah benar-benar Kiko akan kembali ke rumah dan menyelesaikan masalahnya Sementara itu nampaknya kali ini Habibi dan juga Lian masih mencoba mencari jawaban dari panggilan-panggilan yang didapatkan oleh Raja sebelumnya Yaitu anak yang berhaka Sepertinya kali ini Lian dan juga Habibi benar-benar akan menyelesaikan permasalahan ini karena memang sudah di luar batas Yaitu anak yang berhaka dan semena-mena kepada orang tuanya Sepertinya Habibi dan juga Lian mencoba mencari keberadaan orang tua tersebut Yang kali ini benar-benar sedang dibuat hancur oleh anaknya sendiri Akankah di kesempatan kali ini Lian dan juga Habibi akan secepatnya menyelesaikan masalah terkait anak yang berhaka kepada orang tuanya tersebut Akankah nantinya mereka menemukan jawaban sehingga bisa menjebloskan anak tersebut ke dalam sejarah Sementara itu kali ini Raja tetap berharap Kiko harus semangat menjalani kehidupan yang baru Walaupun orang tuanya harus berpisah Namun kali ini Raja yakin Kiko tetap akan bahagia walaupun tanpa orang tua yang lengkap Dan kali ini Raja tetap menjadi sahabat Kiko yang kapanpun mau Kiko bisa datang ke rumahnya dan bercerita apapun Semakin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kirakan seperti apa keseruannya Saksikan terus panggilan setiap hari hanya di Indosiat Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya